Sobat Sejarawan Kaedah kesejarahan seringkali menyulitkan bagi cerita tutur yang berlaku di tengah-tengah masyarakat untuk diterima menjadi kisah sejarah Demikian pula dengan cerita tutur tentang Kiagengselo yang diakini oleh masyarakat di Jawa sebagai salah satu tokoh bersejarah bagi masyarakat Selain memiliki ilmu kesaktian yang tinggi Kiagengselo yang merupakan putra Ki Getas Pandawa putra Diah Lembu Peteng dan putra Prabu Brawijaya V yang hidup sederhana sebagai petani di sebuah desa bernama Desa Seloh di Gerobokan Kali ini kami mengulas tentang cerita tutur Kiagengselo tokoh spiritual Jawa yang menurunkan para Raja Mataram dan Kesultanan Keturunannya Guna membantu berkembangnya channel ini silahkan klik tanda jempol, subscribe dan tanda loncengnya Sobat Sejarawan Kiagengselo lahir pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 di masa kecilnya ia memiliki nama Bagus Songgom dan merupakan keturunan Ki Getas Pandawa dikisahkan Kiagengselo memiliki kesaktian yang mampu menaklukkan petir bermula saat ia membuka ladang dan kisah ini terdapat dalam naskah kuno serat kanda saat itu langit tiba-tiba menjadi mendung dan mulai turun hujan seketika datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar merasa terganggu dengan kehadiran petir itu Kiagengselo pun menantang petir untuk menampakkan wujudnya seketika petir tersebut berubah menjadi naga dan kemudian berubah wujud berkali-kali berupa makhluk yang mengerikan Kiagengselo yang merasa kesal karena diganggu oleh makhluk tersebut maka terjadi perkelahian antar keduanya dan diiringi dengan petir yang menggelegar-gelegar pada akhirnya Kiagengselo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandri tak lama kemudian makhluk tersebut berubah menjadi sesosok kakek tua Kiagengselo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan kemudian oleh Sultan Demak diserahkan kepada para wali yang selanjutnya dibuat sebagai inspirasi pada gambar-gambar di pintu gerbang utama Masjid Demak Selanjutnya perwujudan kakek tua tersebut disimpan dalam kerangkeng di alun-alun dan menjadi tontonan warga yang berdatangan dari berbagai penjuru termasuk seorang nenek yang akhirnya menyiramkan air ke tubuh sang kakek Sontak saja suara petir menggelegar hingga kakek-kakek itu hilang secara misterius Sobat sejarawan, gambar-gambar yang terinspirasi dari perwujudan pesir di petir di Masjid Agung Demak kemudian dijadikan doa seperti budaya Jawa yang terbiasa berdoa dengan kiasan perbuatan Sebagai doa memohon kepada Tuhan agar masjid tersebut selamat dari sambaran petir Gambar itu sekarang masih bisa ditemukan di Masjid Agung Demak pada ukiran lawang bledek yang terdapat di pintu masjid Sampai sekarang ukiran yang diabadikan dari peristiwa penaklukan petir itu masih dapat disaksikan oleh masyarakat Ukiran pada daun pintu tersebut bermotif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan dengan mahkota mirip stupa, tumpal, camara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api Lawang bledek ini sekaligus menjadi prasasti berwujud sengkalan memet atau kronogram dibaca Naga Mulat Salirawani yang menunjukkan angka tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi Tahun itu diakini sebagai cikal bakal berdirinya Masjid Agung Demak Sobat Sejarawan Ki Ageng Selo di kemudian hari menjadi orang yang berpengaruh di desa tempatnya tinggal yang bernama Desa Selo Nama Selo berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi yang merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat di wilayah Gerobokan Ki Ageng Selo hijrah ke sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo Kabupaten Gerobokan ia hidup sebagai petani sederhana dan memperdalam spiritualitas, filsafat, serta ilmu kepemimpinan Desa tempatnya tinggal yang kini kemudian dinamakan Desa Selo Di desa ini juga ia meninggal dan dimakamkan Sepeninggal Ki Ageng Selo hingga kini berkembang mitos bahwa jika ingin terhindar dari sambaran petir maka harus membaca mantra yang berbunyi Kalimat itu sakral bagi sebagian penduduk di lereng gunung merapi dan gunung merbabu Mereka percaya kalimat itu adalah mantra yang menghindarkan mereka dari sambaran petir ketika hujan Sobat Sejarawan Meski dikenal karena kesaktiannya Namun Ki Ageng Selo pernah ditolak menjadi anggota prajurit tamtama Kerajaan Demak Karena dalam ujian mengalahkan seekor banteng Ia memalingkan kepalanya ketika akibat pukulannya Darah yang menyembur dari kepala banteng mengenai kepalanya Karena memalingkan kepalanya itulah Ia dipandang tidak tahan melihat darah Dan karena itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi prajurit tamtama Penolakan itu membuat Ki Ageng Selo kecewa Bila cita-cita ini tidak dapat tercapai olehnya sendiri Maka ia berharap keturunannya kelak akan menjadi seorang pemimpin yang pemberani Ia hidup berprofesi sebagai seorang petani sederhana Yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh sebagai seorang yang religius Salah satu murid Ki Ageng Selo adalah Mas Karebet Yang terkenal dengan nama Jakar Tingkir Yang akhirnya menjadi Raja Pajang bergelar Sultan Hadi Wijaya Dikisahkan sewaktu menerima ilham tentang Derajat Keprabon Jakar Tingkir Yang kelak akan menjadi Raja di Tanah Jawa Ki Ageng Selo meminta Jakar Tingkir untuk memperhatikan nasib keturunannya kelak Kemungkinan atas dasar permintaan itulah Danang Suto Wijoyo, cucu Ki Ageng Selo Diangkat anak oleh Sultan Hadi Wijaya Yang kelak Suto Wijoyo akan bergelar panembahan Senopati Pendiri sekaligus Raja Pertama Kesultanan Mataram Islam Suto Wijoyo memerintah sebagai Raja Pertama Mataram pada tahun 1587 hingga 1601 Sobat Sejarawan Demikian kisah cerita tutur tentang Ki Ageng Selo Semoga bermanfaat dan menambah pustaka sejarah kita Selamat pagi